Tidak hanya aktif sebagai penyanyi, Fidel Diano kini sudah mulai merambah menjadi vlogger. Bahkan vlog yang diberi nama VEGO Vlog ini sudah memiliki 40.000 subscriber di akun Youtubenya dengan merekam berbagai kegiatan yang ia lakukan. Vlog, vlog gue udah lama sebenernya, udah dari tahun lalu, gue setahun sih. Setahun dan ya lumayan berbeda ya dari apa yang gue jalani, shooting-shooting misalnya di TV segala macem. Ini sekarang gue punya my own content, punya my own program, dan gue bisa mengontrol apapun yang lagi gue mau katakan gitu. Kalau misalnya di TV atau di mana, karena kan kayak lu di stage gitu, di kasih tau ini tema acaranya ini segala macem, ini, ini, ini yang mungkin kurang berkenan sama lu. Tapi kalau misalnya di Youtube channel, gue ngerasa gue punya kebebasan untuk membuat konten gue sendiri gitu. Lalu konten apa saja yang ia tuangkan dalam vlognya tersebut? Gue vlog karena emang kayak gue, kalau misalnya gue lagi ke luar negeri, sharing, keluar negerinya bukan cuma liburan aja gitu, tapi maksudnya keluar negeri yang misalnya gue kerja gitu, gue mau sharing aja kayak gue tuh ngapain sih di sana kerjanya, gimana perbedaannya situasi kerja di Indonesia sama di luar negeri gitu. Kadang-kadang juga, itu menarik juga buat teman-teman tau gitu misalnya. Dan kebanyakan juga kadang-kadang gue nge-vlog tentang backstage-nya video ini tuh kayak apa sih, kadang-kadang orang cuma ngeliat gue yang on screen aja kan gak tau, gak pernah tau prosesnya tuh seperti apa. Jadi itu yang pingin gue kasih liat sih di vlog gue. Meskipun sibuk, ternyata Fidia Aldiano memproses vlognya sendiri. Mulai dari membuat konten, pengambilan gambar, hingga proses editing. Sendiri, gue ngedit sendiri vlog. Kalau vlog karena lebih personal ya, jadi gue lebih suka ngedit sendiri karena gue tau apa yang harus gue sampaikan ke pemirsa, ke para netizen gitu, jadi gue lebih tau lah kat-katnya dimana, jadi enakan ngedit sendiri.